Intro Meski masa arus mudik telah berakhir pasca libur lebaran Idul Fitri tahun ini, namun suasana kepadatan di pelabuhan Nusantara masih terus terjadi hingga saat ini. Ribuan calon penumpang dari berbagai daerah yang akan berangkat menuju balik papan Kalimantan Timur dan Tarakan Kalimantan Utara, mereka memanfaatkan mudik tiket gratis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan PT Pelni. Sebanyak 300 calon penumpang memanfaatkan fasilitas mudik tiket gratis yang dilepas secara resmi oleh pemerintah kota. Warga sangat terbantukan dengan adanya tiket mudik gratis ini. Terbantulah kami para yang kurang mampu lah, terus juga untuk yang anak-anak juga bisa terbantu gitu, harusnya adanya bantuan dari Menteri ya. Pak, berapa lama Pak pesan tiket ini Pak? Bisa daftar? Ya, saya sih kalau daftar ini daftar online Pak. Daftar online? Iya, daftar online. Itu butuh berapa lama Pak? Itu paling lama itu 5 menit sih, paling lama. 5 menit ya? Tidak lama bagi Tuan Krian Pak? Iya, enggak. Lama Pak. Bersama dengan seluruh instansi pemerintah, dengan BUMN, BUMD, dan seluruh jajaran instansi vertikal, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kegiatan mudik dan arus balik kepada seluruh masyarakat, terkhusus di Sulawesi Selatan, pare-pare, dan sekitarnya, yaitu memberikan mudik gratis. Mudik gratis ini berkat dukungan daripada pemerintah dan seluruh jajaran, baik Pemni, Pelindo, KSP, jajaran TNI, Polri, semua pemerintah kota, bahkan dari unsur kayak Pertamina dan sebagainya, ini bau-membau, bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya pelaksanaan mudik. Nah, sekarang hari ini kita melaksanakan mudik gratis yang dimanfaatkan oleh 300 penumpang atau lebih. KM Lambelu mengangkut sebanyak 1.888 orang naik dari pelabuhan Nusantara Pare-pare. Namun, tak sedikit warga yang merupakan calon penumpang ketinggalan kapal karena kehabisan tiket. Dari kota Pare-pare, Sulawesi Selatan, Tipi Pare.